Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di channel saya, Kevas Evander. Gimana nih kabar saham-saham kalian? Semoga udah pada mulai bulis ya, karena untuk saham-saham US itu lagi wangi-wangi banget. Saham Nvidia saya nih udah naik 600%. Semoga aja saya bisa ngerasain yang namanya 10x, atau naik 1000% lebih. Nah, tapi di video ini saya nggak mau bahas tentang Nvidia-nya ya, tapi saya mau cerita sedikit soal suku bunga. Yes, karena di bulan September kemarin, akhirnya The Fed ya memotong juga suku bunganya Amerika. Dan sebelum saya bahas, ada 2 informasi penting. Pertama, di akhir video nanti saya akan info-in offer menarik untuk kalian. Jadi pastiin kalian tonton videonya sampai habis. Dan yang kedua, saya mau kasih disclaimer dulu kalau video ini bersifat edukasi saja, dan bukan ajakan untuk jual-beli saham apapun yang disebutkan dalam video ini. Ingat, keputusan investasi itu selalu ada di tangan kalian masing-masing. So, let's go! Saya mundur dulu ya ke tahun 2020. Sejak pandemi datang, topik suku bunga The Fed itu selalu menjadi sorotan yang sangat penting. Ya, dari dulu sih sebenarnya suku bunga itu emang selalu disorot ya. Kalau kita ngomongin makroekonomi, suku bunga itu selalu jadi topik yang memang sangat penting. Nah, tapi pas pandemi kemarin, itu bener-bener jadi special case ya. Karena suatu negara itu dihadapi dengan kondisi ekonomi yang sangat berat. Banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Ya, sehingga kebijakan suku bunga suatu negara itu, itu jadi krusial banget untuk bisa ngebangkitin lagi ekonomi suatu negara. Nah, karena suku bunga itu kan berhubungan erat misalnya kayak bunga pinjaman, ya. Terus kemudian kredit pembelian rumah misalnya, atau kredit pembelian mobil, cicilan kartu kredit, dan juga mempengaruhi bunga tabungan bank, ya. Nah, semua ini itu akan mempengaruhi bagaimana orang akan menggunakan uang yang ada di dompet kita masing-masing. Nah, kalau suku bunga itu naik, maka tujuannya itu untuk mengerem laju pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau suku bunganya diturunin, artinya itu untuk ngegas, untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Bayanginnya aja itu kayak rem tangan di mobil. Nah, misalnya kalau rem tangannya diturunin, ya itu untuk melaju. Tapi kalau rem tangannya ditarik, naik, ya itu untuk ngerem. Nah, jadi kita mundur nih ke perapandemi, atau ke sebelum pandemi pas awal-awal tahun 2020. Suku bunga The Fed itu waktu itu ada di 1,75%. Nah, pas pandemi datang, kan ekonomi makin parah tuh. Gimana ya supaya bangkit? Ya sesuai teori nih, suku bunga itu diturunin. Kan biar ngegas ekonominya setelah pandemi. Dan waktu bulan April 2020, pas stock market crash, nggak lama kemudian suku bunga itu memang diturunin. Langsung banyak ya dituruninnya, dari 1,75 jadi langsung tinggal 0,25%. Nah, dari sana bertahan kurang lebih selama 2 tahun tanpa ada perubahan suku bunga di Amerika. Sesuai teori, tujuan penurunan suku bunga tadi tentu agar ekonomi makin berkairah. Kredit lebih murah, harapannya bisnis jadi lebih mudah berekspansi. Suku bunga rendah juga membuat masyarakat itu cenderung nggak memilih untuk nabung di bank. Karena kan bunga tabungan di bank ya jadi rendah gitu, karena suku bunganya rendah. Sehingga orang-orang tuh jadi lebih gampang berspekulasi ke aset yang lebih beresiko. Contohnya aja ya saham. Makanya korelasi yang sesuai teori ekonomi seharusnya secara jangka panjang, tren penurunan suku bunga itu ya tujuannya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, pas di tahun 2022, The Fed itu akhirnya memutuskan untuk meningkatkan suku bunganya. Dan terus menerus secara gradual meningkat dari 0,25% tadi, sampai puncaknya itu di Juli 2023, di mana suku bunga tertingginya itu di 5,5%. So, sejak tahun 2023 itu, orang-orang udah mulai membuat prediksi kapan The Fed akan menurunkan suku bunganya lagi. Nah, dari awal tahun 2023, analis itu udah banyak banget yang buat prediksi kalau di tahun 2023 kemarin itu The Fed bakal pivot suku bunganya. Eh, tapi ternyata sampai akhir tahun 2023 pun nggak ada pivot-pivotnya kan? Terus prediksinya diubah lagi. Pivotnya jadi awal tahun 2024. Eh, nggak kejadian juga. Awal tahun 2024 ada yang bilang kemungkinan akan ada pemotongan suku bunga sebanyak 4 kali. sepanjang tahun 2024. Tapi ya, ternyata nggak kejadian juga. Tapi ya, jadi analis di market itu memang nggak semudah itu ya, kawannya. Analis ekspert aja bisa salah prediksi juga. But ya, long story short, akhirnya September kemarin turun juga suku bunga The Fed dari 5,5% jadi ke 5%. So, dampaknya gimana? Kalau secara teori tadi, ya sebenarnya penurunan suku bunga ini akan berdampak positif buat instrumen aset seperti saham. Jadi ini momen yang seharusnya bakal buat market saham itu, baik market saham US ataupun Indo, itu jadi bulis. Tapi market kan dinamis ya. Sebenarnya juga ada riset nih yang menyimpulkan bahwa memang saat pivot suku bunga terjadi, itu biasa malah terjadi koreksi alias beris sedikit gitu ya. Selalu analisanya itu karena market sudah price in dulu ya, sebelum pivot itu terjadi. Dan ketika pivot dilakukan atau newsnya keluar, market pada taking profit dan malah akhirnya jadi beris. Tapi sekali lagi, market itu tuh selalu dinamis. Hal itu juga sangat wajar. Nah, tapi kesimpulan berikutnya adalah seiring dengan pemotongan suku bunga yang terus-menerus, karena kan pemotongan suku bunga ini nggak cuma sekali doang nih, ya itu akhirnya akan bagus juga buat ekonomi dan bagus juga buat pasar saham tentunya. Jadi kalau kita simpulkan, memang pemotongan suku bunga ini harusnya makin jadi signal bulis untuk saham-saham di US. Nah, di tahun 2020 tuh saya ingat banget waktu itu ada aplikasi GoTrade yang juga muncul pertama kali di Indonesia. Dengan adanya GoTrade, kita tuh jadi dimudahkan ya untuk dapat akses untuk bisa beli saham-saham US dari Indonesia dengan gampang dan terjangkau banget. Bisa beli dengan modal kecil dari belasan ribu aja, karena di GoTrade itu kita bisa beli saham dengan jumlahan yang pecahan, alias fractional shares. Seiring waktu, GoTrade juga terus berkembang ya untuk bisa dapetin izin beroperasi di Indonesia. That's why sekarang GoTrade Indonesia juga sudah resmi beroperasi di Indonesia di bawah banyak pengawasan, salah satunya seperti Bapepti. Tapi ingat nggak kalau teman-teman ngikutin dari awal nih, waktu itu kalau nggak salah, pilihan saham US di GoTrade itu cuma ada 100 saham doang. Tapi inilah yang membuat saya itu sangat nyaman dari awal sampai sekarang pakai GoTrade. Karena saya tahu timnya itu terus comply dengan regulasi dan juga terus inovasi untuk ngembangin produk-produk investasinya. Nah, sekarang di GoTrade Indonesia itu sudah ada lebih dari 650 saham. Terus fitur-fiturnya sekarang juga makin lengkap. Dan yang terbaru ada yang namanya Advanced Mode. Sekarang ngelihat data transaksi jadi lebih mantep nih. Data-data finansial juga makin lengkap. Terus kalau mau pasang misalnya ke Advanced Order, itu juga lebih advanced. Misalnya bisa pasang level stop loss, limit order, itu juga pokoknya semua jadi lebih gampang. Nah, bisa juga nih, kalau kalian lebih nyaman nih ngeliatin portfolio kalian tuh pakai rupiah, kalian bisa tampilin semua nilai investasi kalian dalam rupiah. Dan nilai rupiah ini juga udah live dengan nilai USD terkini. Nah, buat teman-teman yang mau mendaftar, kalian bisa gunakan invitation code 719634 atau klik link aja nih yang ada di deskripsi video ataupun yang ada di komen. Nah, ini yang tadi saya bilang di depan. Kalau teman-teman menggunakan link yang saya kasih, maka teman-teman bisa dapetin up to 20 dolar dengan deposit mulai dari 1 juta rupiah aja loh. Nah, depositnya juga gampang. Withdraw selama ini saya juga tidak ada masalah ya. Jadi, udah 4 tahun nih dari awal sampai sekarang saya masih setia pakai Godret karena memang aplikasinya tuh nyaman dan advance. So, yang lain sih makin ketinggalan lah ya. So, sampai disini dulu aja videonya. Terima kasih udah menonton and I'll see you guys in the next video. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.